Perayaan pergantian tahun 2015 menuju 2016 di Kabupaten Karangasem dipusatkan di halaman kantor Bupati Karangasem. Dalam acara yang terbuka untuk umum tersebut serta dimeriahkan berbagai hiburan, penjabat Bupati Karangasem berbaur dengan masyarakat. Penjabat Bupati Karangasem Ngurah Arda mengapresiasi kreativitas Putra Putri Karangasem dalam menyambut pergantian tahun. Penjabat Bupati juga menyampaikan selamat menyambut tahun baru kepada masyarakat Karangasem dan meminta agar memaknai pergantian tahun ini sebagai ajang mulat sarira untuk menatap masa depan dengan karya gemilang. Pergantian tahun hendaknya tidak dipakai sebagai ajang hura-hura yang dapat memicu kerawanan sehingga merugikan kepentingan bersama. Kepada jajaran SKPD, Ngurah Arda berharap untuk terus bekerja menjalankan program pembangunan mulai dari bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan. Baik, terima kasih. Memang sementara ini Karangasem memegang perdikat kemiskinan yang paling tinggi di Bali. Nah, ke depan kita bangkitkan sektor-sektor ekonomi mikro itu kita bangkitkan mungkin dengan memberikan bantuan kepada masyarakat ekonomi rumah. Kemudian, memang prioritas utama adalah memberikan bantuan kepada rumah. Pertama, kepada rumah yang sifatnya instan, yang sifatnya memang instan kepada rumah karena itu terbatas. Akhirnya, kita kerjasama dengan pihak-pihak pengusaha, pihak swasta, apakah mulai melalui CSR-nya. Kemudian, memberikan bantuan apakah pinjaman modal kepada pengrajin-pengrajin atau pengusaha-usaha itu kecil lainnya. Detik-detik pergantian tahun di Kabupaten Karangasem diwarnai dengan pesta kembang api, pelepasan balon, serta hiburan musik akustik dan tarian modern dari anak-anak sekolah di Kabupaten Karangasem. Kemeriahan juga tercermin dari penampilan tari gebuk api serta bonres Dwi Mekar Singaraja. Selain penjabat bupati, pergantian tahun di halaman kantor Bupati Karangasem juga dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Karangasem, Ketua DPRD Karangasem, serta Sekda Karangasem. Humas Karangasem melaporkan.